Halo lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya mas rey nah di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya yaitu pertanyaan dari subscriberku kemarin yaitu mas, apakah boleh dikasih nasi mas? oh ya, saya akan menjawab ya lur nasi itu adalah pakan alternatif yang sumbernya itu karbohidrat dan protein ya dulurku ya nah, yang pasti boleh sekali ya dulurku ya namun ada caranya dulurku tidak sembarangan kita harus mengasih nasi tersebut nah, oke yang akan saya bahas sekarang adalah yaitu pakan alternatif apa saja yang bisa dimanfaatkan di lingkungan sekitar nah, kita mau memelihara bebek kalau hanya menggunakan pakan dari pabrikan kita bergantung kepada pabrikan kita bergantung hanya kepada katul saya jamin kalian tidak akan untung ya lur atau rugi bahkan kalau makan mendapat laba coba pasti sedikit dan balik modal ya lur kebanyakan pasti akan rungkat nah, saya jamin itu lur nah, saya sudah pengalaman lur harga pakan naik terus lur tidak pernah turun kalau sudah naik paling turun 15 ribu coba dah, buktikan tapi kalau harga telur naik turun ke bawah turun terus rungkat lur nah, seperti itulah produksi penjualan pemasaran bebek ini ya lur baik dari pedaging maupun petelur nah, siapa yang mau ternak bebek lur siapa bilang ternak bebek enak lur siapa bilang lur kalau kita tidak bisa mencari pakan alternatif saya rasa rugi lur nah oke makanya kalau dulurku melihat wah itu enak ternak bebek jangan berkata seperti itu lur sudah banyak peternak saya pemula baru mau memulai bebek yang dilihat peternak bebek untung besar ketika menjalani tidak sampai satu putaran langsung berhenti nah, itu sudah banyak lur nah, jadi disini saya akan membagikan hal penting ya berupa pakan alternatif agar kita mendapat untung dengan biaya yang murah harga jual yang tinggi meskipun pemasaran rendah kita akan masih tetap mendapatkan untung nah, oke saya akan mulai ya contoh-contoh pakan alternatif yang mudah didapat di sekitar lingkungan kita oke yang pertama yaitu limba pabrik yang berupa kepala udang yang dibuang itu adalah yang pertama yaitu disini ya limba pabrik kepala udang contohnya seperti di daerah saya di daerah situ bondo ada pabrik yang pabrikannya mengelola udang untuk di ekspor ya jadi kepalanya dibuang kita beli ya bukan dibuang ya kita beli yang ngambil ke sana kita beli Alhamdulillah dikasih ya tidak semuanya dikasih ya kita ya kita harus lobby lah kita harus minta dengan baik-baik sedikit ya Alhamdulillah dikasih itu kepala udang berprotein tinggi nah tapi tidak serta-merta kepala udang semua harus disertakan seperti katul nah kepala udang ini hanya untuk protein ya yaitu sumber protein yang dibutuhkan bebek nah seperti itu kita harus tetap butuh katul nah jadi kita bandingkan saja kepala udang yang jual harga jual belinya itu 2.000 1 kilogram plus 1 kilogram konsentrat yang sudah 10.000 kita sudah menghemat 8.000 ya lor nah oke nah itu dia di lingkungan saya kepala udang tapi untuk di lingkungan dulurku tidak mungkin bisa mendapatkan kepala udang kalau tidak ada nah jadi jangan mencoba-coba untuk mengambil ke yang jauh nah nanti malah rugi ongkos juga nah itu yang pertama limba pabrik berupa kepala udang dua bisa juga dari limbah sosis nah mungkin dulurku ada limbah sosis itu limbahnya juga bisa ya karena itu dari tepung ayam itu juga bagus sumbernya dari berupa kandungannya protein sama karbohidrat karena dari tepung-tepungan ya dulurku ya itu sangat bagus sekali dari japa itu kalau tidak salah di daerah belitar di daerah kediri ini sudah juga sudah banyak yang menggunakan limbah sosis nah itu bagus untuk pedaging ya dulurku ya namun saya tidak pernah coba nah tapi namanya peternak ya harus dicoba dulurku nah dicoba 10 ekor 20 ekor jangan langsung pas kita coba semua kalau petelur ya lur itu pesan saya ya lur jangan langsung kita sukses menggunakan pakan jadi langsung kita kasih sosis ancur lur nah jadi kita harus coba kita harus meneliti sebuah pakan alternatif yaitu kita coba 10 ekor nah disini ya 10 ekor berhasil tambah lur nah sampai kita berhasil menggunakan pakan alternatif tersebut nah dan juga usahakan pakan yang kita gunakan harus nyambung setiap hari kalau kita berubah-ubah ya namanya kita bunuh diri lur nah karena kalau bebek pakannya sudah berubah-ubah setiap hari bebek tidak akan doyan lur itu akan merubah kebiasaan bebek hancur juga nah jadi pakan alternatif juga kita harus usahakan mencari yang berkesinambungan nah seperti saya ini nambung terus setiap hari lur harus ada lur kalau bebek petelur kalau bebek pedaging biasa bisa kita ganti dengan katul sama sentrat tapi kalau petelur lur jangan main-main lur seperti itu ya limbah sosis juga ini juga ada limbah ketiga ada limbah kentaki nah ini juga bisa dimanfaatkan limbah kentaki ini sudah banyak juga dibelitar dan diperjual belikan sudah ya nah itu juga bagus juga untuk pakan alternatif bebek pengganti katul nah kita bandingkan dengan harga jual beli katul sekarang separator 5500 wah mahal sekali ya berhuburku ya stress kita lor 5500 nah kita mendapatkan kentaki sumber karbohidrat kentaki kita dengan harga 3000 lah nah kalau mahal mahal kentaki 5000 yang mending beli katul kita lor jangan beli kentaki karena juga sudah barang limbah jadi bagaimana cara kita agar sama-sama untung lah untuk melobby atau menawar kentaki tersebut karena sudah limbah ya jadi 3000 lah nah jadi kita bisa menghemat 2500 lor per kilonya nah jadi kita pas pencampuran biasanya 1 banding 4 jadi 1 banding 2 2 1 sentrat 2 katul 2 kentaki nah seperti itu lor nah jadi dihemat-hemat dipelajari lah pakan alternatif itu bagaimana supaya masuk terhak kepada kandungannya bebek nah seperti itu oke yang keempat ini ada roti roti es payet ya roti es payet ini sangat bagus sekali untuk pakan bebek nah juga disini sudah banyak yang menggunakan di daerah Jember Banyuwangi Blitar mana saja roti-roti es payet itu nah jadi buat dulurku yang mau mencari ke salesnya atau ke toko-toko roti besar itu pokok aset lor kalau ketemu sama roti itu bagus sekali sudah josin dah berterna bebek itu nah ya roti juga itu bagus sekali juga campurannya nanti 1 banding 22 atau juga banding 131 boleh lah seperti itu ya jadi kita sudah bisa menghemat pakan nah oke itu limba-limba pabrik roti terus yang kelima juga ada ini minum susu boleh susu-susu es payet itu juga bagus ya untuk untuk pertumbuhan pertumbuhan ulangan kalau es payet kebebek aman kok sering saya sering pakai ya nah itu dia untuk limba-limba pabrik yang bisa digunakan oke yang ke-6 saya tambahin lagi ya masih banyak lagi untuk pakan alternatif ini ada ikan ikan ya kayak pengelolaan ikan salmon ikan salmon lah resto-resto ini juga bagus ya untuk itu ikan-ikan nah jadi kita harus giling lor nah kalau kita tidak giling kan tidak bisa lor seperti itu nah jadi kalau digiling itu dicampur sama katul sama itu kalau ada pakan alternatif roti atau apa itu proteinnya bagus lor kita tidak bisa tidak usah menggunakan konsentrat pun pasti masuk lor nah jadi diteliti lagi semua kayak gitu nah oke oke apa lagi ya lor nasi ya lor kalau nasi yang ke-7 mungkin nasi lah oke saya tambahin karena pertanyaan dari subscriberku ini nasi sangat boleh ya dulurku ya nah cuman cara pengelolaannya itu kalau nasi ya kalau bau kita rendam dulu dengan air supaya bau-baunya itu hilang nah jalur dicampurkan lagi itu boleh juga sudah banyak yang menggunakan di daerah yang dekat-dekat resto besar jadi nasi itu dibeli secara limbah ya kalau limbah ya pokoknya sel dapat uang lah boleh kayaknya itu ya jalur daripada dibuangkan dimanfaatkan nasi itu boleh sekali ya campurannya sama 1 banding 2 2 atau 1 banding 3 1 lah seperti itu nasi ya kalau nasi aking juga boleh nasi aking cara pengelolannya sama direndam dulu tidak usah dimasak lor biar tidak repot tinggal direndam saja oke mungkin itu saja ya untuk request subscriberku mengenai pakan alternatif yang sangat mudah dicumpai di daerah-daerah tertentu memanfaatkan limbah supaya kita tetap mendapatkan untung di era gempuran pasar yang naik turun ya lor ya marilah kita doakan dulu ya semoga harga pemasaran bebek maupun petelur peternak ini bisa lah mengangkat derajat peternak riskinya semoga dilancarkan tinggi al-fatihah ya saya akhiri semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.